Pemirsa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Kota Bekasi diberlakukan mulai Rabu kemarin dengan penindakan berupa surat teguran hingga hukuman kurungan bagi pelanggar. Selain itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan, komuter lain kemungkinan besar akan dihentikan pada 18 April saat Banten pun sudah memperlakukan PSBB. Kota Bekasi menjadi prioritas pertama dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB karena paling dekat dengan Episentrum Jakarta. Terlebih 12 kecamatan di Kota Bekasi pun sudah masuk dalam zona merah. Karenanya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, harus ada ketegasan dalam menegakkan PSBB di Kota Bekasi sehingga masyarakat yang melanggar juga dicatat oleh negara untuk efek cerah. Bahkan jika terus melanggar, yang bersangkutan bisa direndah hingga diberi hukuman kurungan. Menanggapinya dirilantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo menyatakan, pelanggar PSBB di lalu lintas akan dihentikan dan harus menandatangani komitmen tidak akan melanggar lagi dalam surat teguran. Hal tersebut pun untuk mengevaluasi jenis dan jumlah pelanggaran. Dirinya pun mengharapkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan. Jadi ketika ada yang melanggar, kemudian kendaraannya dihentikan, penumpangnya dihentikan ke pos, kemudian menandatangani belakang keguran tersebut. Gunanya apa? Satu, kita bisa mendata seberapa banyak keguran pada satu hari itu. Yang kedua, pelanggaran apa saja yang dilakukan. Sehingga kemudian itu bisa dievaluasi setiap hari, apakah pelanggarannya meningkat atau menurun. Nah, yang ketiganya di kolom di bawah itu ada kolom pernyataan untuk tidak menguranggir perbuatannya. Untuk keberhasilan mengatasi penyebaran COVID-19 di Jabar, Gubernur pun menyatakan kemungkinan besar komuter lain akan dihentikan pada 18 April berbarengan dengan dimulainya PSBB di Provinsi Banten. CI, jadi kemungkinan akan coba dihentikan itu tanggal 18, pada saat PSBB dari Banten berlaku. Ya, di mana Tangerang Raya, Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Tangerang. Perhari ini kan masih dua pertiga yang PSBB, jadi memang dari kacang mata operasional, kita berlangsung ya. Nah, kita solidaritas untuk dulu Tangerang Raya, Tangerang 18. Di tanggal itu, menurut KCI, Pimpok Ketaya, penembinan yang akan dimiliki untuk dimiliki. Seperti itu, nanti kita evaluasi. Bantuan dari pemerintah Provinsi Jabar pun mulai disebar Rabu kemarin. Gubernur pun menyatakan, jika ada yang merasa terdampak oleh COVID-19, tapi tidak mendapatkan bantuan tersebut, masyarakat bisa mengadu lewat aplikasi PIKOBAR. Budi Hartati, Bandung TV